TKS ini kan sudah merapat, begitu, ke Koalisi Indonesia Maju. Nah, ini ke depan, kemudian nanti kita akan lihat seperti apa sebetulnya susunan dari para Menteri Kabinet, meskipun nama-namanya kemarin sudah kita lihat secara bersama. Apa yang kemudian menjadi harapan, Kang Air sendiri, untuk ke depan pemerintahan Prabowo Gibran? Ya, dengan visi besar Pak Prabowo ingin menghadirkan ketahanan pangan, kedaulatan pangan, dan energi, dan lain-lain, tentu ini menjadi tugas berat bagi Kabinet Pak Prabowo, harus menjadi kabinet yang profesional, yang pekerja sangat baik, sangat cekatan, dan tentu memanfaatkan sumber daya alam yang ada, manfaatkan sumber daya manusia yang ada, karena pada dasarnya sebuah negara maju itu kan ketika sumber dayanya hebat, memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, Nah, sumber daya alam yang melimpah tersebut dikelola oleh sumber daya alam sudah manusia yang kuat, yang profesional tadi. Nah, harus nampak nanti dalam Kabinet tersebut, kekuatan tersebut ya, kekuatan STM Indonesia yang sangat profesional, kemudian mengolah STA Indonesia yang sangat kaya raya, dan hasil olahan tersebut akan meningkatkan kemampuan bagi masyarakat kita, insya Allah.